Halo Anime Lovers, balik lagi di channel gue, Agaskun Oke, jadi seperti di judul video kali ini, gue akan membahas tentang tanggal rilis anime Mau Gakuin Nofuteki Gosia Season 2 Atau The Mistief of Demon King Academy Season 2, ya kan? Nah, yang dimana ada berita juga kalau misalkan akhir Desember, bukan akhir sih lebih tepatnya tuh Pertengahan Desember sekarang akan diumumkan tanggal rilis dari anime Mau Gakuin tersebut, ya kan? Atau enggaknya langsung aja, kita ke pembahasan animenya Nah, buat kalian juga yang suka anime, gue mau ingetin untuk klik dulu tombol subscribe Biar nanti kalau ada info anime, kalian enggak ketinggalan notifikasinya Dan buat kalian juga yang punya rumor anime dan berita anime Kalian misalnya tuh DM di IG gue, ya kan? Dan bantu follow juga Dan kalau misalkan menarik rumornya, gue akan bahas di next kontennya Nah, kalau udah langsung aja, kita ke pembahasan animenya Nah, jadi pertama Mau Gakuin ini adalah anime dari Silver Link Dan juga produsernya itu adalah Kadokawa Nah, jadi Kadokawa ini memberi uang ke Silver Link untuk memproduksi anime tersebut, ya kan? Nah, pada tanggal 12 nanti, 12 Desember tepatnya Kadokawa akan mengadakan festival Fantasia Dengeki Bunko Nah, bang, bukannya itu High School DXD Ya, perlu diingat, disitu bukan High School DXD aja Yang dimana banyak sekali anime Seperti Dead Alive, Mau Gakuin, dan juga High School DXD Nah, disitu juga kita akan mendapatkan informasi terkait High School DXD, ya kan? Ya, well, nanti gue akan bahas Disini gue akan khusus bahas dulu tentang Mau Gakuin, ya kan? Nah, bang, apakah benar terangkat rilisnya ini akan diumumkan di Fantasia Dengeki Bunko nanti? Menurut gue sih, kemungkinan besar akan diumumkan bersama Dead Alive juga, ya kan? Karena mengingat Dead Alive adalah anime dari Kadokawa Dan kemungkinan besar Dead Alive juga akan diumumkan pada tanggal 12 Desember sekarang, ya kan? Nah, terus banyak sekali dari kalian yang komen Bang, ini nontonnya dimana sih, bang? Untuk nonton, pas gue cek lagi di Twitter Kadokawa Katanya tersedia di channel Youtubenya Kadokawa Nanti gue akan sediakan linknya di deskripsi Karena perlu diingat, Kadokawa ini adalah salah satu produser terbesar, ya kan? Selain Aniflake, gitu ya kan? Dan juga Funimation, gitu ya kan? Nah, buat kalian juga yang nanya, bang, Mau Gakuin nanti akan bertipe apa sih, bang? Bertipe split core atau enggak nih, bang? Ya, sebenarnya ini tuh split core, gitu ya? Yang artinya season kedua ini adalah part 2 dari anime Mau Gakuin season pertama Tapi ya, gue akan sebut aja season kedua Karena biar simple juga, gitu ya kan? Nah, perkiraan gue kalau misalkan memang benar diumumkan, kapan sih, bang? Nah, perkiraan gue kalau misalkan memang benar diumumkan tanggal 12 Desember Kemungkinan besar Mau Gakuin ini, season keduanya akan dirilis Mungkin pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 Karena mengingat membutuhkan waktu satu tahun lebih untuk memproduksi anime Dan pastinya anime ini akan sangat seru Kita akan mengetahui lagi fakta-fakta terkait si Anos, ya kan? Mengingat di sistem pertama, menurut gue endingnya itu menyebalkan, gitu ya kan? Kita hanya diperlihatkan si Anos membawa tiga cewek ke rumahnya Udah gitu-gitu doang, gitu ya kan? Gak ada yang spesial, gitu ya kan? Coba komen di bawah kalau misalkan kalian sependapat dengan gue Nah, untuk nontonnya di mana nanti juga gue akan bahas Nah, mungkin segitu aja video dari gue Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax